Songo, Tanah Jawa, Songo Tanah Jawa bagian negara Indonesia Indonesia nak ditulis hurufi Songo, pun jadi kan ngomong Songo Nginwista hitung, kalau ngomong gak mungkin keliru Indonesia hurufi Songo Garis miring, sekarang muncul Islam Nusan Nusantara, Ngarpe NU Nusantara, Nusantara hurufi Songo, yang banteng ngomong gak Hurufi Songo NU masukkan Islam di Tanah Jawa Tanah Jawa bagian Indonesia hurufi Songo Nusantara hurufi Songo NU muncul di kota Surabaya Surabaya kalau ditulis hurufi Keliru Lantur ya Hurufi Walu Tapi kudu jadi songo Pokoknya nulisik ijaan bian Soe Rabaya Mis menengah itu pak Gak melongkragadi kok Gak ngurungoknya itu Paham gak mau mbak kan Surabaya itu provinsi Jawa Timur Timur Jawa Timur Hurufi Songo Songo Munggak Langsung nidul ngulon Kwi ono Kabupaten Jenenghane Jombang Jombang nak ditulis Hurufi Songo Gue blok Hurufi bintan Bitu Tapi nulisik kudu Jowimbang Songo Munculi Mo Embryonya Di kampung kecil Namanya Tebu Irang Jelas Tebu Irang Ditulis Hurufi Songo Siapa 10 Mau Hurufi Songo Siapa Mu'asis Jama'iyati Nahdlatil ulama Hashim As'ari Hashim As'ari Nak ditulis Hurufi Songo Ha Shim As'ari Songo Punya putra Menteri Agama Pertama kali Salah Tato 9 Dari Panitia Kemerdekaan Republik Indonesia Namanya Putranya Abdul Wahid Abdul Wahid Nak dipun Menghitung Jumplai Songo Beliau punya putra Mantan Presiden Republik Indonesia Keempat Abdur Rahman Wahid Nama Bapaknya Abdur Rahman Ditulis Hurufi Songo Songo Mula Kulopan Jeningan Sing Mantuk Ojo Sampi Pindah Songo Jama'iyah Nahdlatil Ibu-ibu Nderek Muslimat Bapak-bapak Melok N.O Mbak-mbak Melok Fatayat Konso-konso Nom Melok Ansar Allahumma Amin Gilaun Nengali Panjeningan Enten Gambar Bulan Lintang Neku Panjeningan Kudu Matur Gambari Bintang Cahyaning Mapyar Iku Lambangi Kipi Ansar Dati Ansar Ojo Asar Najang Gak Nduwe Sepeda Hasbun Allah Nirmal Mawla Hasbun Allah Nirmal Nirmal Najib Bapakku N.O Ibuku Muslimat Kakanku Ansar Mbak Yuku Fatayat Mela N.O Saya Nirmat Mulai Nga Jigawa Berkat Hasbun Allah Nirmal 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 Hasbun Allah Nirmal Mawla mantap nopo terenggantung Indonesia yang mendirikan ulama kiai santri Allahumma negara yang besar bangsa yang hebat yang menghargai pahlawannya pondok yang besar santri menghormati kiai pondok yang besar adalah pondok yang kiainya dihormati oleh santri bunyainya dihormati oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW itu menghormati pahlawan pahlawan kanjeng Nabi itu disebut syuhadak ada syuhadak badar tetapi yang sering kanjeng Nabi menghormat pahlawan di syuhadak Uhud milo konco-konco sing badi umroh konco-konco sing haji ini ku biasane kali KBIH kali traveling diajak zaroh ting jabal jabal rahmat jabal Uhud kenapa ada faktor yang pertama kanjeng Nabi menjunjung pahlawan karena disitu ada makamnya paman tercinta yang menjadi pempernya kanjeng Nabi Sinten Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib radiyallahu'an hadirin Allahumma salli ala Muhammad amin Sayyidina Hamzah itu meninggalnya ngenes rikolo perang Uhud kanjeng Nabi ini jatuh keselokan tahu keponakannya jatuh pamane sing asmane Sayyidina Hamzah turun dari bukit akhirnya badannya kanjeng Nabi ditamengi bahasa Inggrisnya didangdangi halo halo merengahkan Butan didangdangi oleh badannya Sayyidina Hamzah panah menuju ke badannya Sayyidina Hamzah ditangkap pakai tangan kanan tangan kanan sampun Butan muat ditampani tangan kiri tangan kiri sudah gak muat menuju ke dadanya Sayyidina Hamzah terakhir panah tembus kepada jantungnya roboh darah bercucuran hadirin disitulah kanjeng Nabi menyaksikan meneteskan air mata niki dereng situ sinten sing mana Sayyidina Hamzah wahsyi bin harbin budaknya juber bin mun'in sebelum masuk islam wis ngerti nak musuhi roboh wahsyi si pemana unggul ini mendekati Hamzah nyewon saybu betot tombak dalam kode etik peperangan kalau ada musuh yang sudah terkapar tidak boleh disengkakan kenapa disengkakan kenapa bahasa indonesia ini disengkakkan kenapa pak camat oh iya wey dijelkan nambah nemen pak camat di rumah saku kenapa jeningan paham ya disengkakkan iya iya kalem betot tombak sayyidina Hamzah ini disengkak nosedoni nyewon saybu tombaknya wahsyi bin harbin ini dijelak nonggim tengku sayyidina Hamzah nyewon saybu sensor tembus ke duburnya disitulah kanjeng Nabi mengucapkan inna lillahi wa inna ilayhi roji'un meneteskan air mata akhiripun banjir wahsyi bin harbin masuk islam dan islamnya diterima oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam kanjeng Nabi punya syarat wahsyi sekalipun kamu sudah masuk islam tolong nak ketemu karo aku nyinkri yo sebab aku nak ngeluk perejinganmu gembreket kudung ngeplay niki manusiawi tapi kanjeng Nabi tidak demikian wistosa niki mbayang no awa idwi kok bujone awa idwi dipatahni model ngoteng mesti sing widok gembreket nopo Rabi mana ngakuit atok gembreket nopo Rabi mana Rabi mana seratus untuk ibu-ibu niki akhiripun padahal rumi ini tuti yang nak buat penanggih kanjeng Nabi sakjam mawon kangennya luar biasa wahsyi sumpah datang Allah di depannya Ka'bah demi Allah kalau ada musuh islam akan saya bunuh persis saya membunuh Sayyidina Hamzah dengan tombak ini ternyata kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam so'an seda datang Allah khalifah diganti pertama Sayyidina Abi Bakrini Siddiq radiyallahu an disitulah mulai muncul-muncul musuh islam bahkan ada provokator kelas kelas paus kalau ngomong paus paham ya paham berarti kelas kakak kalau ngomong paus kelingan bu ini agama ini sebab yang gede ini mikir mu telat Allah Allah Muhammad akhiripun siapa provokator itu Musaylimah Al-Qadhab Al-Mutanabih Maosey Kedah Musaylimah di buku-buku SD ajaran agama itu Musaylimah yang benar Musaylimah Al-Qadhab Al-Mutanabih Niki provokator besar bahkan sampai memalsu ayat Al-Quran mulai ayat surat yang panjang sampai terpendek saya sampaikan senti palsu ayat yang terpendek di dalam Al-Quran itu ayat pendek inna a'ataynaka al-kawthar fassalli lirabbika wanhar inna shani'akam wal-abtar Niki palsu oleh Musaylimah Al-Qadhab Al-Mutanabih palsu ini ngerti ni inna a'ataynaka al-jawahir fassalli lirabbika wahajir inna mubaghidhaka rajulun fajir pingin semerap makna ni? pingin pingin tau? iya tau banget atau tau bingit? tau inna a'ataynaka al-jawahir sesungguhnya saya yang memberikan kamu permata inten pices rojo bruno fassalli lirabbika wahajir ini ayat karangane musaylimah fassalli lirabbika wahajir sholat nak pegel lereno ini kayak kemetak dong uang penanggalan sholat nak pegel lereno cocok modelmu modelmu inna mubaghidhaka rajulun fajir orang yang membenci kamu adalah orang yang jahat orang yang lacut Allah msalli ala muhammad washi bin harbin melihat musaylimah al-qadab semperenget langsung ambil tombak inilah kesempatan saya menebus dosa untuk umat islam rikolomu saylimah al-qadab sedang limpi kenapa sedang limpin sedang leno washi ngambil tombak persis sama dengan membunuh sayyidina hamzah bin abdil mutalib dari tengkuk sampai tembus ke dubur beliau langsung lari ke depannya ka'bah Alhamdulillah dosaku sudah tertepuskan ini kanjeng Nabi menghargai pahlawan Uhud sehingga negara yang besar bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawan pahlawan pondok yang besar adalah santri yang menghormati kiai santri yang menghormati bunyai Allah ma'amu sayyidina bincang ketika ada pengumuman perang putrani amr bin jamu ini jumlahi sekawan ini wajah esok-esok wajah sarapan putrani tako bah tingbundi perang betul usah bah jeningan wisepu orang usah temen-temen anong golek surga sakliani syahid di medan perang jadi amr bin jamu menjawab ini urusan suarga tidak boleh diwakil aku tetap arah budal akhirnya budal ini menggerakuk kurmobu damel sarapan kalau peluwayu diingklang ternyata ketemu konsoni hai nanti amr bin jamu perang aku wismambu gondoni suarga nyang bukit uhud lu jadi orang bincang fisik kurang niki kalau manfaat iso tepat iso nyepet nonggolek suarga dijak pengajian nyata niki semangat golek suarga Allahumma nyata niki nak lurai camate gak kuyuk gak iso nekak noong seminiake kalau tako jawab singkumpak ini teropiku nyewa napa sumbangan nyewa panggung api kalau niki sewa napa sumbangan nyewa kia ini ngasih penak sumbangan apa nyewa sumbangan alhamdulillah matur suun how kalau aku sering dalam sumbangan Allah masyarakat Muhammad halo wakiri sedobu lancengkan jenabi dirawi malekat jibril sohabatmu sing jenengane wahsi amr bin jamuh ngapun ten amr bin jamuh saiki sikile sing cacat wismunggah nyang ondone suargo Allahumma amin sohabat sing dihormati kanjeng nabi pahlawan umat islam sinden handola bin abi amir ad-dobbi sinden ya istilahdolah ini ya handola bin abi amir ad-dobbi handola ini pejuang uhud pejuang umat islam li'i'la'i kalimatillah hihiala'uliyak nikiti yangi sohabat tasih dereng simah jadi wong nom nom na'ono acara pengajian baris pertama mana karang taruna baris pertama noto kursi karang taruna bunggari terob karang taruna sing ngetok no jajan karang taruna sing ngetek no jajan karang taruna taris ngarab karang taruna jamming kur makna pahlawan lagi mireng ghe hamdolah nikiti nyewon saya wubu sing nanti disabdono kanjeng nabi hei sohabat sohabat saya punya sohabat sing dijamin masuk surga subhanallah nikiti sing dawa kanjeng nabi tutu samsul abadi nak kanjeng nabi jelas bener nak samsul abadi ah bener nikiti sing dawa kanjeng nabi podokaruh pak camat ngok ngedikong ini hei dulur-dulur wongsa penanggalan akun duwe koncok dijamin masuk surga nikiti sing dawa kanjeng nabi akun duwe sohabat sing dijamin masuk surga sedaya sohabat nikiti penasaran rupane koyo orang nyaut rupane koyo apa nganteng utawa eh elek bondone sepiro suke utawam belah rat nasapi sopok nasab biru apa nasab abang nikiti nyewon sewo wakhiri ibu banjur didudok na kali sohabat ya rasulallah punti sohabat ingkang panjaringan sabdo terus dijamin surga ditok na kali kanjeng nabi sohabat seduwe ya heran ternyata nyewon sewo piantune uuuu wiren ndak lemu keriting masya Allah sampai elek nak rapi kaono sing kelem sampai kanjeng nabi sayemboro lauzawwi jannaminkum rojulan min ahlil jannah hei sohabat sopok sing gelem besanan karo aku halo halo miren gini sopok sing gelem besanan karo aku aku lauzawwi jannaminkum rojulan min ahlil jannah si ito ikanus nyawut bu baik kalau betul penanggalan sing gelem halo halo jadi kan gak ada anak wedok masya Allah uuuu uwelek iya wayu merga ibu ayu anak iya ayu subhanallah putih sarjana sopan wang anjani ibu kalem anak iya ahli ibadah panjang nurut ibu wang ibu anak muslimat ngoteniku jam 10 mulai jam 6 mulai masya Allah sarjana S1 S1 sarjana alam kaib demit masya Allah ngoteniku nak melaku-melaku saking sofa di gudarat nom nom ini gak noleh belas halo cuin mau wendel ternyata disurvei bocah ini bisu halo halo mirang di lanjut lanjut buten wantan yang kersor kein jenikan diarek wedo masya Allah wayu putih pendidikannya tinggi dilamar karu wong ahli suargo tapi melarat elek ndek lemuh keriting angsan buten berapa diopor coyok belas angsal apa mbak angsal alhamdulillah oleh putih dilamar karu wong gewandeng soge ahli suargo duwiti akeh milih putih milih pertama apa kedua kedua ngunuku yono akeh kok ganteng soge ahli suargo duwiti akeh sampai jam 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 satu akhiripun ingkang tanggap sasmita niki sohabat ahli quran sinden ubai bin ka'ab radiyallahu an ngacung bu ya rasulullah kula siyap mundut mantu cahandula delalai ubai bin ka'ab nikin duwe bucah ayu apal quran cek jenengane jamilah jamilah ini kubah sarap maknanya wong wedok ayu kula nanti kenalan bandara jenengane jamilah kok merongos nikit jamilah jenengane ya api ance bucah ya api ayu dirabek no kanjeng nabi hadirin terisanya meriki rikolo malam pertama halo semerap malam pertama malam pertama dan kitab dipun dakwah kenyatan wahua ala zamujatihi wahua utawi handola iku ala zamujatihi pas indukure bujune handola kita terang ini kuraya corot jurumiyah grammar aerobik alai dimana istiqla iya maknanya malam pertama handola pas meting yang jamilah paham tidak paham tidak diterang semua pak samad handola pas onondukure jamilah kok ada pengumuman perang lho ini kan bayang perang perang coba langsung handola ini mbc jamilah dik ada pengumuman perang dik ini diterus nopo budal perang jadi jamilah mergo orang ayu rupani tapi soleh hati ini jawab kang dola senaw somri tinggi perang tapi suhro panjang kalau dari akan dari akan jenapi monggo perang perang kubro wakilnya budal coba nak wong kini mantan nanyar bengiki malam pertama diumum no karo pak lura ngaji 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 apa terus model wong kini yuk tanduk kan jeng nabi nimbali perang amb dola budal nyewon sewu durung adus janabat paham nama mbc banjur melok perang ternyata durung adus janabat ting merikubu kesabit pedang inna lillahi wa inna ilahi roja sito isedui tanggungan adus adus keramas akhirnya mireng nak sito jamilah soan yang kanjeng nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam ya rasulullah nopo leres mas handola sedo kanjeng nabi jawab ambik meneteskan air mata iyo bunjumu sedo aku kerungu tapi kulab ditangkat kanjeng nabi apa sirame mas handola pripun do bunjumu ku mati sahit wong mati sahit ku tidak perlu didusi tidak perlu disolati keti saksi yang hadapan nabi kusti Allah mis paham jamilah dereng lebih maksud sirame pripun sirampi mana mabunten kanjeng nabi waw dalun aku sadar ini pun budal perang kalian jenengan di perang kali kulo ini sirame dus pundi wakiri malekat jibril sepuntas turun bisi kalian kanjeng nabi hamdullah saiki didusi kali malaikat milah mabunten sohabat yang punya jabatan ghasilul malaikah sohabat yang dimandikan oleh malaikat kecuali hanya hamdullah bin abi amir abdukbi akhiripun nyewon jamilah mabunten percoyok akhiripun budal yang gunung uhud jasad pahlawan jasad suhada kalau semanten kurang lebih 70 suhabat abal quran sing gugur di perang uhud nyewon saya bu sirai di gerayangi kalian hamdullah eh kalian jamilah satu-satu ketemu sirai hamdullah leres hamdullah niki sirai kebes teles kebes niku mubalaghoh teles biasa tapi teles kebes abang beranan putih putih jeblek iju royo-royo bajingan tengik paham kebes masyaallah ternyata disirami kalian malaikat bima il musni dengan air mendung mendung itu cikal bakal hutan niki bu milah panjeningan kalian kalau ditetapkan hari 22 resolusi jihad hari santri monggo ingkang waspada kulok kali japan 11